Hai sahabat travel, welcome back to vlog Junior Purba. Sudah pada tau belum kalau sebentar lagi Bali akan merayakan hari raya nyepi di Bali? Dan kali ini Bali akan merayakan tahun baru 1942 Saka. Apa aja sih rangkaian upacara nyepi di Bali? Sebelum kita lanjut, yuk buat kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, di share, dan di komen. Terima kasih. Rangkaian upacara nyepi di Bali yang pertama adalah upacara melasti. Upacara melasti dilakukan 2 atau 3 hari sebelum hari raya nyepi dimulai. Upacara melasti adalah sebagai bentuk meraih kesucian hati para umat Hindu. Sebagai bentuk simbolis, upacara ini dilakukan dengan menghanjutkan hal-hal buruk dengan menggunakan air sebagai sumber kehidupan dalam segala aspek. Upacara akan ada panggung yang memunggungi laut atau danau di mana pemuka agama atau pemangku memercikan air suci ke umat-umat yang hadir. Upacara ini berlangsung dengan sakral, namun kita dapat menyaksikan dan betapa indahnya upacara melasti ini. 2. Parade Ogo-Ogo Ogo-Ogo diambil dari bahasa Bali, Ogo-Ogo yang berarti sesuatu yang gampang tergoyahkan, sehingga Ogo-Ogo akan terlihat seakan-akan hidup dan bergerak. Pada malam pengerupukan sebelum nyepi, parade Ogo-Ogo dirayakan oleh warga lokal dan nantinya akan dibakar untuk menandai jiwa jahat yang terkalahkan. 3. Hari Raya Nyepi Secara harapiah, kata nyepi memiliki arti sunyi, senyap, dan tidak berkegiatan. Itulah yang dilakukan umat Hindu saat Hari Raya Nyepi tiba pada pukul 6 pagi hingga pada pukul 6 pagi keesokan harinya. Menurut sejarah, nyepi dimulai sejak tahun 78 Masehi berdasarkan kalender Saka. Nyepi juga dikenal sebagai tahun baru para umat Hindu. Di Hari Raya Nyepi penuh kesucian ini, umat Hindu memohon kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan alam manusia dan alam semesta. 4. Festival Omed Omedan Atau Tradisi Ciuman Masal Buat kamu yang pertama kali ke festival Omed Omedan, jangan kaget ya kalau ternyata ini tentang festival cium-ciuman. Ritual ini dilakukan untuk mempererat keakrapan antar umat Hindu. Festival ini tadinya sempat ditiadakan beberapa saat. Namun suatu hari, tiba-tiba muncul dua ekor babi hutan di tengah desa yang saling bertarung. Peristiwa ini dianggap akan membawa malapetaka, sehingga warga pun mengumpulkan anak-anak mudanya kembali untuk melakukan omed-omedan guna menghindari malapetaka tersebut. Sebelum dimulai, para anak-anak muda akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pria atau teruna, dan wanita atau terumi, dan mereka semua akan diarak oleh tim masing-masing dan saling berpelukan erat. Dan setelah itu, mereka akan ditarik oleh kedua tim masing-masing hingga lepas, dan kalau tidak lepas, maka keduanya disiram sampai basah kuyuk. Demikian penjelasan saya mengenai rangkaian upacara nyepi di Bali, dan semoga penjelasan saya ini dapat menambah pengetahuan buat sahabat travel yang ingin berkunjung ke Bali, terlebih ketika nyepi. Terima kasih sudah mengikuti vlog Junior Purba, dan jangan lupa di-like, subscribe, dan di-share, dan see you di next video lainnya. Terima kasih.